Info penting untuk para investor di Bursa Efek Indonesia yang saat ini masih menyimpan saham Goto. Manajemen PT Goto Gojek Tokopedia TBK membuka peluang membeli kembali saham Goto di pasar alias buyback saham. Alasannya, Goto mulai menuju ke arah profitabilitas dan punya dana kas yang cukup besar. Rencana itu disampaikan oleh Direktur Utama Grup Goto, Patrick Waluyo. Menurutnya, Goto telah meraih EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal 4 2023. Artinya, target yang dicanangkan Goto berhasil dicapai. Oleh karena itu, manajemen Goto akan mengoptimalkan penggunaan modal dan sedang menyusun rencana alokasi modal ke depan. Rencana tersebut mencakup beberapa inisiatif, termasuk kemungkinan dilakukannya buyback saham, kata Patrick Waluyo, Rabu, 31 Januari 2024. Namun, rencana ini masih akan bergantung pada persetujuan regulator dan pemegang saham. Hingga akhir 30 September 2023 lalu, pendapatan bersih Goto mencapai 10,5 triliun rupiah atau melonjak 31,9 persen secara tahunan dari 8 triliun rupiah per 30 September 2022. Sedangkan EBITDA yang disesuaikan negatif 3,7 triliun rupiah, membaik 70,9 persen secara tahunan dari minus 12,9 triliun rupiah per September 2022. Terima kasih telah menonton!